Bes tipis, apa kalian termasuk orang yang suka BT kalau dapat pekerjaan rumah di sekolah dulu? Kalau iya, kalian pasti dukung kebijakan wali kota Mojekerto dan Surabaya ini. Dua wali kota di daerah itu melarang guru memberi PR pada siswa-siswanya. Melarang lho, bukan menghimbau. Di Mojekerto, aturan ini sudah berlaku sejak Oktober 2022. Wali kota Mojekerto, Ika Puspitasari bilang walau tanpa PR, siswa tetap produktif. Menurutnya, kepada siswa, lebih baik diberi program pendalaman karakter melalui bakat dan minat. Jadi, siswa akan berkembang sesuai kreativitas dalam pembelajaran di sekolahnya. Kalau di Surabaya, nama programnya Sekolahe Arek Suraboyo atau SAS. Para murid di sana juga diberi pendalaman karakter. Mereka dilatih dan mengikuti ekstra kulikuler yang cocok dengan bakat mereka seperti melukis, menari, dan lain sebagainya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruf, bilang program ini akan membuat siswa lebih aktif, mandiri, dan berani memberikan pendapat. PR selama ini memang sering dianggap momok bagi sebagian siswa, bahkan orang tua. Bahkan gak sedikit orang tua yang terpaksa membantu mengerjakan PR karena dianggap sulit. Penghapusan PR di sekolah ini sebenarnya sejalan dengan kurikulum merdeka yang diterapkan pemerintah. Kurikulum merdeka belajar fokus pada perkembangan dan kreativitas siswa di sekolah. Pemerintah ingin agar sistem pendidikan Indonesia tidak kalah dengan sistem pendidikan di negara-negara maju seperti Finlandia. Wajar saja, Finlandia dijadikan patokan bestivis. Finlandia ini disebut sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia lho. Di sana gak ada PR, bahkan sekolah tidak boleh memberikan beban apapun kepada murid. Mereka justru mendapat waktu istirahat hampir tiga kali lebih dari pelajar negara lain. Bahkan kurikulum nasional di sana hanya sebagai pedoman saja, sisanya bersifat fleksibel. Kita lihat saja, apakah Indonesia bisa disamakan dengan Finlandia? Kita sama-sama harapkan yang terbaik ya! Jangan lupa like, follow, comment, subscribe, and share ya!